Bakal calon Presiden Anies Baswedan memaparkan visi-misi di hadapan peserta Silaturahmi Kerja Nasional IJMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Anies paparkan pendekatan sektoral untuk penyemah rataan pembangunan ekonomi dan pendidikan untuk perubahan yang lebih baik. Anies Baswedan adalah calon Presiden ketiga yang berkesempatan untuk menyampaikan visi-misinya di hadapan peserta Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim. Dalam pemaparan visi-misi, Anies Baswedan menekankan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan seluruh wilayah di Indonesia, yang saat ini masih terdapat banyak ketimpangan. Saya sampaikan selamat deselenggarakannya Silaknas dan terima kasih kesempatan untuk berbagi di hadapan peserta Silaknas IJMI ini. Tadi kami sampaikan bahwa pentingnya kita secara serius melakukan perubahan paradigma dari pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan dan pemerataan. Dari pembangunan yang orientasinya pada sektor menjadi sektor dan teritorial. Jadi memberikan perhatian di tiap-tiap kawasan memiliki prioritas yang berbeda-beda. Dan itu kami seriusi dengan kalau teman-teman lihat di visi dan misi, itu dibagi menjadi pembagian visi dan misi berdasarkan bidang dan kemudian berdasarkan wilayah. Jadi untuk Papua, untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, prioritasnya berbeda-beda.